Jangan lupa bahagia, jangan lupa saling menyayangi dan saling menghargai Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Agar saya semakin bersemangat dalam membagikan cerita saya Bersama nenek yang saya jaga sekitar umur 82 mau jalan 83 Nah ceritanya ini tentang mukena saya tadi yang rusak Hari ini saya tadi mencuci mukena Tetapi karena mukena itu sudah rusak Rencananya tidak saya pakai Hanya saya simpan saja di lemar Karena sudah sobek seperti ini bagian kepalanya Dan bagian pinggangnya itu kolornya juga sudah kendor Seperti itu Tapi tidak tahunya mukena itu tadi habis saya cuci itu kok tidak ada di kamar Sudah saya simpan dan nenek pun tidak berada di kamarnya Akhirnya saya naik ke lantai atas Kemudian saya menemukan nenek sedang memperbaiki Mukena saya Wah dalam hati saya itu gimana ya perasaan saya Sedikit terharu juga Dan ya memang menurut orang sini agama saya sendiri kan memang berbeda ya Tetapi inilah keluarga saya disini di Taiwan Toleransi antar umat beragama sangat-sangatlah terjaga di dalam keluarga saya Jadi intinya rasa toleransi itu memang dimulai dari ruang lingkup keluarga Nah ini meneruskan ya tentang cerita mukena saya yang rusak Nenek itu memang pandai menjahit di waktu mudanya Dan memiliki mesin jahit ini Sudah tua sih mesin jahit ini umurnya sekitar 52 tahun Tetapi karena setiap harinya beliau itu sering aktivitas menjahit Jadi mesin jahit itu awet, terawat begitu Tetapi kadang juga macet-macet loh ya Karena sudah usia 52 tahun mesin Jadi ya maklum tidak seperti mesin baru Nah seperti ini penampakan mesinnya Dan ini nenek yang sedang menjahit mukena saya Kadang-kadang juga mesinnya macet jadi pelan-pelan Nah ini nenek sudah bisa menyelesaikan bagian pinggangnya memasang kolor Tetapi ini ada kesalahan sedikit, robel sedikit Akhirnya dijahit kembali yang bagian salahnya Wow, wow, lihai-lihai Oke Nah ini tinggal bagian kepalanya Bagian kepala ini dia agak bingung Karena mungkin orang sini kan juga Taunya hanya dibalutkan di kepala gitu Tidak ada kolor-kolor di bagian kepalanya Nah akhirnya dia sambil berpikir Tetapi memang Apa ya, cara menjahit itu memang mengasah otaknya Mengasah otaknya agar tidak begitu pelupa Tetapi nenek saya ini memang Punya penyakit pelupa begitu Dan ini saya bawakan contohnya mukena Jadi dia bisa belajar dari contoh mukena yang sudah saya bawah ini Lihat dari cara pembuatannya Dia kemudian meniru Meniru dari mukena yang sudah jadi Awalnya masih sedikit bingung Tetapi karena nenek memang pintar menjahit Jadi tetap Tetap berusaha untuk bisa Inilah nenek saya Yang tanpa Menyerah Untuk belajar di usia senjanya Mengolah Keterampilan tangannya Dan selalu mengolah ingatannya Supaya dia tidak Kenapa Menjadi pelupa Karena usia-usia 82 tahun Memang Sudah Ibaratnya orang tua ya Memang sudah agak Bisa dikatakan pikun ya teman-teman Tetapi Kalau orang sini kan dibantu dengan obat Nah ini mesin jahitnya Masih mesin jahit zaman kuna ya Pakai kaki Tidak Tidak apa Seperti tombol kaki yang listrik itu enggak Jadi masih seperti ini Masih manual seperti ini Ini juga berfungsi untuk Melatih Kelenturan otot kaki Orang tua itu Kakinya kan Padang pada kaku Jadi kalau Nenek aktivitas Jahit Tentunya Kakinya pun Ikut Bergerak semua Jadi saraf-sarafnya itu Semakin aktif Tapi tidak setiap hari sih Kalau nenekku itu Melakukan aktivitas menjahit Tidak setiap hari Ya kadang Kalau ada jahitan Entah itu dari anaknya Dari cucunya Dan aku sendiri Kalau Tidak ada jahitan Dia memang mencari-cari pekerjaan Untuk bisa dijahit Tetapi Kalau tidak ada jahitan Tidak ada pekerjaan gitu Dia Hobinya itu tidur Tidak mau Tidak ajak jalan-jalan itu Tidak mau Nah ini Mesin jahitnya seperti ini Sudah sangat-sangat Usang ya Tetapi Tetap dipakai Dan menghasilkan karya-karya yang Wow Amazing Dan nenekku ini juga bisa Membuat tas loh Membuat tas dari Payung bekas Wow Nanti Akan saya review Untuk konten berikutnya Tas Yang berasal dari Payung bekas Menarik kan? Penasaran kan? Tunggu saja di konten berikutnya Nah Nampak nenek mencari alat Untuk memasukkan kolor Yang sudah dibuat Kerutan Dijahit kerutan tadi Untuk dimasukkan Karena dasarnya Beliau itu penjahit ya Di waktu muda Jadi Pinter sekali melihat polanya Atau Contohnya saja Sudah paham Jadi Bentuk mukena Itu kan Bagian kepala kan Pasti ada kerutan itu Dari bagian Samping-samping Nah ini Sudah dipasangi kolor Jadi Nenek sudah paham Kita ikutin saja Sampai Benar-benar Kolor itu terpasang Dan nanti Dijahit pada Pocok-pocoknya Menumbuhkan Kreativitas Dan kreasinya Dan ini Kata Si nenek Adalah Jahitan Pertama kalinya Seumur hidupnya Dia menemukan Cara Menjahit Mukena 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 ini Akan menjadi Kenang-kenangan Saya nanti Jika sudah Pulang ke Indonesia Bahwa ini adalah Hasil karya Dari nenek Yang pernah saya jaga Nah ini kita lihat Nenek Saya Lagi Mulai memotong Kolor Yang sudah dimasukkan Yang dibuat kerutan Pada area kepala Nah ini Sudah jadi Bisa dicoba Supaya Tahu Batas Dimana Membuat Tali pada Kepalanya Ini saya disuruh Mencoba Dan Ternyata Sudah Pas Sesuai kerutan Kepalanya Cuma Memang Di bagian leher Ini Terasa longgar Tetapi Tidak masalah Karena nantinya Kan ada Kolor Jadi tidak terlalu Apa ya Tidak terlalu Sempit pada Bagian lehernya Karena nanti kan ada Tali Nah ini nenek Sedang mengukur Tali Di antara Samping-samping Kepala Supaya nanti Pas untuk Dijari Hasilnya Tara Muka Sudah jadi Tali sudah terpasang Di bagian kepala Tidak terasa Sesak Di leher Dan cukup Nyaman Untuk dipakai Beribadah Terima kasih nenek Terima kasih keluarga Di sini Sekian dulu Dari saya Nani Ayu Indonesia Taiwan Kue setia Kutenanan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye